Kemudian ayat yang ke-6 Dan sesungguhnya ada beberapa orang manusia, laki-lakinya Beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia Ya'udhun minta perlindungan Biri jali minar jin kepada laki-laki dari kalangan jin Fazaduhum rohaqa Ya Jadi ini dalil bahwa bangsa jin itu berkelamin Ya Ada laki-laki, ada perempuan Ya ada laki-laki, ada perempuan Makanya Di antara adab mau masuk WC, toilet, kamar mandi Itu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minar khubusi wal khaba'is Al khubusi wal khaba'is di antara penafsirannya apa? Setan laki-laki dan setan perempuan Ya Jadi jin itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan Dan mereka juga beranak pinak Sama sebagaimana manusia Ya Jadi Secara umum Syariah Yang ada pada kalangan jin Yang muslim Itu juga sama dengan syariah yang ada pada kita Sama syariahnya Ada pun secara detailnya Itu hanya Allah yang tahu Karena mereka bisa terbang Yang punya kemampuan dari sisi itu Ya Nah Pokoknya Hal-hal yang mengetahui seperti itu Wallahu'alam Hanya Allah yang mengetahuinya Kita tidak bisa mengetahui Kenapa? Karena ada perbedaan fisik Antara kita dengan warikah Kemudian Ya ma'rahamani wa rahmukumullah Intinya di ayat ini Ya Para jin itu mengabarkan Ada Sekelompok manusia Yang kerjasama dengan Jin Ya Yaitu para dukun Tuhan sihir Dan semisalnya Ya Sebagaimana disebutkan Di dalam beberapa kitab tafsir Seperti Abtabari Kemudian Al-Qurtubi Ibnu Ketir Dan yang lainnya Ini dikisahkan zaman dulu Zaman jahiliyah Itu kebiasaan mereka Orang-orang Yang jahil ini Kalau melewati Satu lembah Dan dianggap lembah itu Angker Menyeramkan Dan mereka takut Itu mereka Akan minta Perlindungan kepada Jin penguasa Tempat itu Kenapa? Karena mereka anggap Seperti keadaan Kondisi manusia Iya Kalau kita masuk Ke daerah musuh Itu harus dapat Jaminan keamanan Misalnya Kampung A Kampung B Ini sering tawuran Kan gak berani Penduduk kampung A Dateng ke kampung B Kecuali Kalau dapat apa? Jaminan Kepala Pemuka Di kampung B ini Jadi dia telpon Saya mau ke situ Tolong Kamu Jamin keamanan saya Nah nanti Kepala Kampung B ini Pemukanya akan bilang Eh nanti akan ada Warga dari kampung Sebelah Yang mau ke sini Dia tamu saya Jangan kalian ganggu Walaupun kalian tahu Itu adalah Kampung Sebelah Itu kebiasaan mereka Jadi kalau mau datang Masuk ke wilayah musuh Harus ada Yang bisa melindungi Dari pemuka kaumnya Nah kebiasaan seperti ini Diperlakukan oleh mereka Kepada Bangsa jin Mereka berkata Jadi orang-orang jahil ini Minta pelindungan Kami Minta pelindungan Kepada siapa? Penguasa jin Tempat ini Penguka jin Di tempat ini Saya minta pelindungan Kepadamu Dari Gangguan Anak buahmu Orang-orang yang jahil Gak gitu Hajamah Mereka menganggap Kalau udah berucap Seperti itu Aman Ya Dia akan dilindungi Oleh pemuka kaum tersebut Tidak diganggu oleh Jin-jin yang ada Di daerah itu Dari Anak buahnya Nah Derasa ya Hada Firaq Mustaquim Terima kasih.